Dulu tuh waktu gue SMP gue tuh lumayan sering pergi berdua sama mak gue Jadi paling sering sebenernya kemau Nah suatu hari nih mak gue minta temenin untuk ke klinik kesantikan Itu pertama kalinya gue kesana dan mak gue juga pertama kalinya untuk treatment Jadi gue bersemangat sekali pas diajak kesana dan berpikir dari rumah kayak Wah treatment nih, gue juga pengen treatment Karena ya sebagai bocil genit yang ingin glow up gitu Gue excited parah deh pokoknya Tapi sampe sana lo tau apa ya Gue kagak di treatment Cuma mak gue doang Jadi gue disana tuh cuma nemenin, ya bener-bener nemenin Nunggu tuh, ada kali sejaman lebih perasaan hati dongkol Tapi gue gak berani ngomong pada saat itu Jadi pas nyampe rumah baru gue bilang Karena gue tau minggu depan mah gue akan bayang lagi kesana Jadi gue minta untuk treatment, ikut treatment juga buat minggu depan Terus gue gak diijinin Karena pada saat itu gue kelas 1 SMP yang umurnya masih belasan tahun Di bawah umur banget Itu berapa sih kalau kelas 1 tuh 14 ya, umur 14 atau 13 tahun gitu Pokoknya kayak masih kecil Dan sebenernya kalau gue juga gak kenapa-napa Cuma ya kusam aja gitu Jadi kayak, ya emang tidak seharusnya lo facial-facial di umur segitu Tapi gue kan gak mau Karena gue melihat emak gue setelah treatment tuh Mukanya kayak bener-bener glowing, mulus, cakep, bersih gitu Jadi gue juga pengen Akhirnya lo tau apa Gue ngumpulin duit dan gue memutuskan untuk pergi treatment sendirian Jadi buat lo semua yang sering nanya Kenapa gue berani keluar atau jalan sendirian Ya emang gue dari dulu udah berani Lo bayangin lagi dong Treatment, pergi treatment Udah pertama kalinya treatment sendirian pula Tapi gue gak di tempat emak gue Karena di tempat emak gue mahal Gue kemana? Gue ke detos Gue keliling-keliling Akhirnya gue menemukan facial di salah satu salon Yang ada di detos Harganya murah Cuma berapa ya? 50 ribu Yaudah Akhirnya gue masuk lak dalem gitu Terus treatmentnya nih Uh excited banget gue pertama kalinya kan Terus kalau gue dibersihin Dicabut komedonya Itu bener-bener cepet banget Mungkin karena emang gue gak punya terlalu banyak komedo Kayak kurang dari 15 menit udah kelar Terus tiba-tiba mbaknya ngomong Mau sekali dimaskerin gak kak? Gue bingung kan? Kayak bukannya facial ini udah termasuk masker ya? Terus gue bilang aja Kayak iya mbak sekarang dimaskerin Udah setelah dimaskerin langsung lah bayar Pas gue bayar Gue inget banget gue cuma buat duit 80 ribu Dan gue udah bilang kan Harga 50 ribu di banner sebelum masuk salon Pas bayar berapa mbak semuanya? Mbaknya nanya Tadi sekalian dimaskerin gak kak? Gue bilang iya Totalnya jadi 75 ribu Gue yang kayak Hah? Ini? Terus gue bilang kan Oh ini jadi 50 ribu tuh beda sama masker Iya kak beda Masker facial 50 ribu Masker 25 ribu Gue yang kayak Masker apaan? 25 ribu Untungnya duit gue masih bisa goceng Bisa untuk gue naik angkot pulang ke rumah Sumpah dari situ gue gak pernah Bawa duit pas-pasan lagi Kesuatu tempat deh Sumpah dari situ gue gak kak? Sumpah dari situ gue gak kak? Sumpah dari situ gue gak kak? Terima kasih.